Intro Dalam mendukung program Jambi Mantap, Maju, Aman, Nyaman, Tertib Amanah dan Profesional 2024 Serta mendukung program 100 Hari Kerja Wako dan Wawako Sungai Penuh Sekolah Mendengar Kejuruan SMK Negeri 2 Sungai Penuh Menggelar Gotong Royong Serentak atau Jumat Bersih Gotong Royong dipimpin Kepala Sekolah Albizar Ini diikuti seluruh guru dan ratusan siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Sungai Penuh Dengan melakukan pembersihan pekarangan sekolah Agar sekolah lingkungan sekolah lebih bersih, cantik dan indah Serta kesehatan warga sekolah terjaga Salah seorang guru SMK Negeri 2 Sungai Penuh, Bobi Arisandi mengatakan Untuk mendukung program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh SMK Negeri 2 Sungai Penuh akan menggelakkan kegiatan Jumat Bersih Setiap hari Jumat di kuasa rumah sekolah dan sekitarnya Jadi pada hari ini sengaja kita melaksanakan Kontor Royong dalam langkah hari Jumat Bersih Dalam mendukung program aksi 100 Hari Pertama Untuk Wali Kota kita Bapak Dr. Andrus Amadi Zubir MM Dan Bapak Dr. Albian Satoni SEMM Jadi memang kita sahaja mengumpulkan disini untuk Membersihkan lingkungan sekolah kita Mulai dari gerbang Di pinggir jalan di bawah sampai ke Di dalam lingkungan sekolah Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sungai Penuh Al Bizar Menegaskan setelah sukses melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Bagi siswi baru SMK Negeri 2 Sungai Penuh Selanjutnya akan dilakukan proses kegiatan pembelajaran Untuk tahun ajaran 2021-2022 Untuk tahun pelajaran 2021-2022 Program dan kegiatan pertama dari SMK 2 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Sebelumnya kita sudah melalui proses penerimaan peserta didik baru Dan Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah menerima sejumlah 285 siswa Kemudian sebagai kegiatan pertama dari calon siswa baru Kita telah melaksanakan kegiatan MPLS mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2021 kemarin Kemudian setelah itu nanti Tentu program dan kegiatan utama dari sekolah kita adalah Melaksanakan proses pembelajaran tahun 2021-2022 SMK 2 Sungai Penuh Siap mendukung program kerja dari Gubernur terpilih tahun 2021 Dan juga kami SMK 2 Sungai Penuh Ikut mendukung program aksi 100 hari program kerja Wali Kota Sungai Penuh Hai Ruh Sumpai Penuh TV melaporkan